Presiden Jokowi-Durgo mengatakan bahwa pemerintah Indonesia akan segera mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina. Ia mengatakan mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina menggunakan jalur udara. Jokowi mengatakan pengiriman bantuan menggunakan jalur darat sangat sulit dilakukan. Pernyataan Presiden Jokowi usai meninjau langsung simulasi pengiriman bantuan di pangkalan TNI Wiswah Yudi, Bagetan. Dalam simulasi tersebut, pesawat Hercules dan helikopter melakukan aksi melepas helibox dari ketinggian tertentu. Yang sudah diupgrade di lanut Wiswah Yudi. Yang kedua juga kita tadi melihat peragaan, ngedrop, bantuan yang akan kita segera lakukan di Gaza. Karena Indonesia merupakan salah satu negara yang diberi kesempatan untuk bisa memberikan bantuan ke Gaza, ke rakyat Palestina dengan lewat udara. Karena lewat udara sudah sangat sulit. Lewat udara yang tadi kita coba terlebih dahulu kira-kira akan seperti apa dengan menggunakan pesawat Hercules. Dan ini akan segera kita bawa bantuan ke Gaza dan di-drop dari udara dengan pesawat Hercules kita. Tadi sudah disimulasi dan saya melihat hasilnya baik. Ya seperti biasa, yang dibutuhkan oleh rakyat Palestina, yang dibutuhkan oleh rakyat di Gaza.